Informasi pertama pemirsa Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Faisal Abdullah mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta. Kunjungan ini disambut hangat beberapa ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sejumlah anggota LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membahas berbagai problematika umat muslim di dunia. Kedatangan Faisal Abdullah disambut hangat oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas serta Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sa'ad Ibrahim. Pertemuan ini juga disaksikan langsung oleh jajaran lembaga hubungan dan kerjasama luar negeri Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selaturami ini juga merupakan kunjungan balasan oleh Faisal Abdullah setelah pada bulan Ramadan lalu Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkunjung ke kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sa'ad Ibrahim mengapresiasi kunjungan tersebut dan berharap hubungan Muhammadiyah dengan Saudi Arabia semakin solid untuk menghadapi berbagai problematika umat Islam di seluruh dunia. Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah saya menyampaikan terima kasih sebesarnya atas kunjungan ini dan beliau tadi menyampaikan perasaannya dengan hati yang tulus bahwa relasi ini adalah relasi hubungan yang bersifat persudaraan dan itu dikatakan oleh beliau itu dari hati beliau yang paling dalam disampaikan seperti itu. Maka insya Allah kalau relasi ini kemudian dibangun atas prinsip hubungan hati sesama muslimnya khususnya maka insya Allah ini akan menjadi relasi yang abadi dan memberikan banyak manfaat bagi umat. Dalam keterangannya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mukni menjelaskan rencananya kolaborasi antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Kerajaan Arab Saudi akan terus ditingkatkan baik pada aspek pendidikan, ibadah haji maupun aspek sosial lainnya. Ya beberapa hal kita bicarakan antara lain soal pendidikan dan kita ditunggu proposal kita bagaimana supaya ada kolaborasi antara lembaga pendidikan baik dasar menengah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah dengan institusi pendidikan tinggi di Saudi Arabia dan kemudian juga persoalan haji yang ya Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan yang baik untuk ikut bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah kita berbicara tentang kemungkinan kolaborasi di dalam soal-soal penanganan kemanusiaan di berbagai negara apakah itu di Thailand Selatan, kemudian Filipina Selatan dan di tempat lain. Saya kira ini satu pembicaraan yang cukup produktif. Surya Syahputra memberitakan dari Jakarta.